Semuanya dikembalikan kepada Rasulullah Gak perlu dikembalikan kepada perpribadi Memang ustaz kliat itu harus kita taatkan Kepuluh, diguguh dan dihiru Jadi kita taat kepada beliau Cuma taatnya harus dilihat dulu Mursyidnya itu dilihat dulu Kalau ada kepentingan, ya kita taruh disini dulu Tetap dihormat, tapi dipikir dulu Kamu jangan asal ikutan-ikutan saja Karena kepentingan kita adalah Menjaga warosatul ambiyah Menjaga apa yang diwaroskan oleh Nabi kepada kita Supaya kita tetap bersatu Bisa gak itu kira-kira sekarang kita berhidup Lupakan semua organisasi, lupakan semua Faham, matahak Kita satu kepada Rasulullah SAW Kalau kita bisa begitu, barulah kita bisa bersatu Kenapa? Dinikmati gitu loh tadi Nikmati ikhwana Karena nikmati Rasulullah Jadilah kita bersaudara Oke sekarang ketika Rasulullah wafat Konflik pertama adalah konflik sakif Pernah baca sejarahnya sakif Apa itu sakif? Miliknya badi saat itu loh Begini loh sehingga Aswajah saya miliki aswajah saya gak beri Harus baca Orang-orang ansur Madinah mengangkat saat bin Abi Waqqas sebagai khalifah Pengganti Rasulullah Begitu Sina Abu Bakar mendengar Nuh Kok berani yang ansur langsung mengangkat Maka Sina Umar dan Sina Abu Bakar Langsung melari ke gedung sakif Disana sedang rapat Mengangkat saat bin Abi Waqqas sebagai khalifah Lalu dibatalkan oleh Sina Abu Bakar Kita harus musyawarah Wasyawaruh gulabri Faidah zantah watawakal ala Allah Jangan hanya orang ansur saja yang bermusyawarah Harus dengan orang muhajiri juga Nah disinilah Akhirnya Terjadi perdebatan Akhirnya rapat-rapat selesai Kemudian Sina Abu Bakar memekan tangannya Umar bin Khotob Aku angkat Umar sebagai khalifah Penggaji Umar Penggaji Rasulullah Karena Umar memang mimpuni orangnya Orangnya ahli ekonomi Ahli strategi perang Juga kaya Juga jenius Juga ahli firasa Tapi jadi Umar punya rasa kawal tuh Sehingga Abu Bakar Engkau lebih tua dari aku Engkau lebih pantas Maka Sina Abu Bakar diangkat Saya akan sehingga Abu Bakar sebagai khalifah Akhirnya semua hadirin setuju Karena mereka tahu ketekatan Sina Abu Bakar dengan Rasulullah s.a.w. Selesailah asalah Akhirnya Ini cerita Di sini cerita Cerita semua Tolong nanti dikaji Tolong dipelajari Sirah Nabawiah Dan Sirah Ashab Rijal Ashab bin Nabi Rijal Sohabah Di sana ada cerita-cerita yang bisa kita belajar Kemudian Kemudian setelah itu Sina Abu Bakar menjadi khalifah Selesai Tidak ada masalah Kemudian Sina Abu Bakar mengangkat Sina Umar Selesai Tidak ada masalah Kemudian Sina Umar berwasiat Usman nanti menggantikan saya Selesai Tidak ada masalah Di akhir Masa khilafah Khilafah Sayyidina Usman Disitulah mulai muncul Apa itu Fitnah-fitnah yang luar biasa Karena negara-negara Islam Sudah meluas Hampir Dua per tiga dunia Dakwah Islam menyebar ke sana Salah satu diantaranya adalah Kaisar Romawi Dan Juga Kisro yang ada di Persi Tunduk pada Islam Ditatuakan oleh Islam Sehingga Mereka banyak yang masuk Islam Nah disitulah Muncul orang-orang yang Berusaha mengacaukan Islam Maka tidak sedikit yang dari Persi Dari Iran itu berdatang ke Mekam Mendingan Untuk mengacaukan Islam Menimbulkan fitnah Sampai akhirnya terbunuhlah Sayyidina Usman Radhi Allah Sayyidina Usman Terbunuh Dan saat itu Dijaga oleh Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein Dan lupa-lupa Islam yang lain Tapi ternyata Di dalam Ada orang yang menyusup Akhirnya Sayyidina Usman Terbunuh Di saat itu Sayyidina Usman Adalah dari Bani Umayyah Maka Bani Umayyah Tidak rela Dengan terbunuhnya Sayyidina Usman ini Untuk kebijaksanaan Sayyidina Ali Diangkat jadi Khalifah penggantinya Sayyidina Usman Dan Bani Umayyah Satu tuntutan Kalau ahli jadi Khalifah Saya setuju dengan syarat Harus bisa memusuk tuntas Siapa pembunuh Usman bin Afran Ini pekerjaan mudah atau tidak? Tidak Tidak mudah Karena mencari Melacak siapa pelakunya Kalau tidak bisa menemukan Maka Mu'awiyah Dibayat sebagai Khalifah Pengganti dari Bani Umayyah Di sini mulai muncul Perselisihan Antara Sayyidina Ali Dengan Bani Umayyah Jadi pembelian Khalifah Yang berbeda pandangan Mereka Ada yang disusui kepentingan Ada yang tulus karena Agama Sayyidina Ali Memang orang yang ilmunya sangat tinggi Pada saat itu Lebih tepat menjadi Khalifah pada saat itu Sehingga beliau 10 tahun lebih Dia menjadi Khalifah Untuk menyelamatkan umat Islam Tapi karena tuntutan dari Bani Umayyah Yang seperti itu sampai terjadi Perang Sifid Perang Sifid Perang Sifid Antara Sayyidina Ali Dengan Mu'awiyah Dan orang-orang yang Menonton kepada Sayyidina Ali Sampai diseret juga Sayyidina Aisyah Diseret juga dalam peperangan Sehingga terjadilah perang Sahabat Talha Sahabat Zubair Akhirnya Banyaklah Memang pengaruh dari dunia luar Yang berdatangan ke situ Ya Pemadah Medsos Kayak sekarang Lebih kacau lagi Macem-macem Masalah Al-Zan Nampak gonggongan Anjir Dibesar-besarkan terus Padahal Pendahak daya Besar-besar Pada masa itu Apalagi yang namanya Ibnu Sabah Pernah baca sekarang Ibnu Sabah Yahudi yang pura Para masuk Islam Yang artinya Mengacaukan Masalah Sampai terbunuhnya Sayyidina Ali Ya Sampai membunuh Ibnu Ibnu Muldsyar Ibnu Muldjam Hafal Quran ini orang Hafal Quran Tapi dia menentang Sayyidina Ali Dan menentang Sayyidina Ali itu Tidak sesuai dengan Al-Quran Lalu dibunuh Sayyidina Ali Gitu loh Dengan orang Islam Tidak boleh begitu Nabi bersabda Nah umatku ini Berpendapat salah Dapat pahala satu Nah berpendapat benar Dapat pahala Dua Untuk menghindari Jangan saling Menyalahkan Jangan saling Bermusuhan Jangan saling Membunuh Begitu Lalu sekarang Didik-didik Kafir Didik-dik Bid'a Tidak cocok dengan Sabranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Padahal dia mengajak Kembali kepada Sunnah Ya tak Begitu Jadi kita jangan mudah Menyalahkan orang lain Selama orang itu Punya dasar Punya langdasar Punya pendapat Dari Quran Hadis Salah itu Lalu bisa dapat Pahala satu Jadi gak usah kita Menyalahkan Yang penting diri kita Itu awal Daripada Terjadinya Perbedaan pendapat Sejak peristiwa Terbunuhnya Khalifah Usman Perbedaan pendapat Mulai Merunci Dan ditunggangi Kepentingan Politi Saya sampai Sayyidina Hamar Ibn Al-As Itu kan Dari Bani Umayyah Mendukung Muawiyah Lah Ada Sahabat Abu Huraira Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Ini mendukung Sayyidina Ali Lalu terjadilah Perundingan Jangan sampai terjadi Pemerangan Terjadilah Perundingan Damai Sehingga terima Orang yang Mengaku Mendukung Sayyidina Ali Ternyata Dia itu Bukan Tulus Mendukung Sayyidina Ali Maka terjadilah Kelompok Khawarij Kemudian Pendukung Sayyidina Ali Getol Mati-matian Mendukung Sayyidina Ali Lalu menamakan diri Sebagai Syiatu Ali Syiatu Ali Sayyidina Ali Syiatnya Syiatnya Sayyidina Ali Ini syiat Syiat yang sekarang ini Syiat Imamiyah Bukan Syiatu Ali Syiat Imamiyah Yang perlu kita ketahui Nah itu yang Mengatakan Bahwa Syiat Abu Bakar Dan Umar itu Bersekongkol Untuk Mengangkat Jadi khalifah Setelah Rasulullah Wafat Padahal Rasulullah Sudah bersabda Nanti Mankanak Mankuntu Maulahu Fa'ali Maulahu Siapa mengambil Alku sebagai Pemimpinnya Maka Ali Adalah Pemimpinnya Hadis inilah Dianggap Bahwa Rasulullah Wafat Nanti Nabi Berwasiat Ahlinya Berjadi Khalifah Kenapa Abu Bakar Jadi Khalifah Ini Pengkhianatan Sehingga Syiat Imam Yang mengatakan Abu Bakar Itu masuk Neraka Syiat Imam Yang sekarang Ini Perselisihan Yang sangat Tajam Sampai sekarang Umar Firmar Sampai Syahadat Yang orang Syiat Imam Itu Asyadat Allah Alaylahu Asyadat Muhammad Rasulullah Wa An'a Ali Waliyubak Wa Abu Bakar Firmar Wa An'a Umar Firmar Wa An'a Aisyah Firmar Sampai Seperti Itu Kenapa Serunceng Itu Padahal Nabi Tidak Menginginkan Seperti Itu Nah Ini Perpecahan Umat Islam Yang terjadi Setelah Wafatnya Nabi Muhammad S.W.A. Jadi Sayyid Abu Bakar Dianggap Mahal Nabi Masa Saya waktu itu Sempat Ngomong Dengan Teman Teman Saya Yang syiah Yang pernah Setolak Diri Masa Abu Bakar Dan Umar Itu Berkhianat Pada Rasulullah Dimana Sayyidina Ali Yang punya Gelus Rekor Pedangnya Yang Begini Yang Tidak Pernah Kering Dari Darah Musuh Yang Menentang Islam Masa Sayyidina Ali Takut Sayyidina Ali Ketika Diutus Ke Suatu Negeri Untuk Menjadi Kodi Di Sana Sayyidina Ali Diremehkan Maka Kalau Kau Yang Dapat Pemimpin Muali Pemimpin Sekarang Ini Tak Adilah Dia Maksudnya Bukan Menggantikan Khalifah Jadi Sebab Kalau Memang Itu Masa Khalifah Sayyidina Ali Tidak Dihal Diam Dengan Pendah Itu Ini Mulai Awal Perselisian Lagi Perselisian Lagi Jadi Sejak Zaman Itulah Sejak Terjadinya Permusuhan Sejali Dengan Beberapa Sahabat Yang Menutup Meninggalnya Jendal Usman Itu Akhirnya Muncullah Kelompok Kelompok Sampai Mulai Dari Asal Mulanya Kelompok Kelompok Politik Sosial Sampai Perubah Jadi Kelompok Iman Muncullah Khawarij Muncullah Murjiah Muncullah Saktur-saktur yang banyak sekali Dan Yang Masih tetap Dijaga keutuhan Adalah Saktur Ahli Sunnah Wal Jadi Yang terjaga Mulai dari Sahabat Sampai sekarang Sisilahnya Sangatnya Nyambut Semua Dari Semua Yang ada Dari Apa itu Faham Faham Tadi itu Ada Jabariyah Ada Kodariyah Ada Syiah Ada Al-Suna wal-Jamaah Dan lain-lain itu Sampai sekarang ini Sebenarnya yang Masih Exis itu Tinggal keluar Yaitu Yaitu Al-Suna wal-Jamaah Yang 85% Di dunia ini Yang 15% Adalah Syiah Syiah itu ada Macem-macem Ada Syiah Imamnya Syiah Zaidia Ada Syiah Ismailia Ada Syiah Fatimia Macem-macem Yang tidak Cocok dengan Al-Suna wal-Jamaah Adalah Syiah Imamnya Yang sampai sekarang Menyebar Di seluruh dunia Dan juga Mengembangkannya Kemudian Persulisan yang Semakin Meluncing itu Kemudian juga Munculnya Anik Karena Keperbedaan Pendapat Sehingga Pada masa Khalifah Mu'awiyah Sampai Kebelakang Banyak Ulama-ulama Ini Yang mungkin Terpengalui Melalui Kelompok-kelompok Sehingga Macem-macem Bedaan Persensi Di dalam Menaksiri Al-Quran Dan juga Berbagai Macam Persensi Di dalam Menentukan Fikri Jadi Kacau Perbedaan Pendapat Mulai dari Fikri Sampai Akhidah Acam-macam Pendapat Yang muncul itu Menambah Runcitnya Perselisian Di antara Umat Islam Maka dari itulah Mulaibun Tampak Kemerosotan Umat Islam Maka Ulama-ulama Ahli Fikri Pada saat itu Menetapkan Ya Menetapkan Empat Mata Ulama yang diakui Adalah Tampak Kenapa madhab ini beda persepsi tapi dalam masalah khilafiyah, masalah yang kecil, mereka yang inti dan yang pokok, mereka sama, maka dijadikanlah madhab empat ini diteruskan lembut-lembutnya sampai dijebakkan buku-buku madhab syafi'i, madhab palidi, madhab anak itu. Itu untuk menjaga umat isra, jangan sampai keluar daripada isi lalu kok sekarang, disuruh meninggalkan madhab empat orang-orang yang melakukan salafi'i. Itu bukan salafi kalau begitu, sebab imam madhab empat ini termasuk salafi. Mereka itu pendapat, oh suruh meninggalkan, ya enggak? Oh, mereka ini punya sanat, sanat kepada Mbak Yezibah Satu ada semua sanatnya. Mbak Yezibah Satu punya sanatnya fikir sampai imam syafi'i, punya sanatnya hadir sampai kutub besintah itu semua, punya sanatnya, semuanya dijaga. Sekarang disuruh buang, disuruh buang, berarti kita mau dijungkel, mau disesatkan. Disinilah, terjadinya semakin merunceng, kemudian ditangani oleh para ulama ahli fikir, sehingga menjadi satu kembali ahli sunawal. Setelah itu, juga muncul persafi-persafi baru. Apa? Ternyata hanya syariat saja, umat isra kurang-kurang. Masih banyak yang memenggalaikan ajaran-ajaran fikir. Maka diciptakanlah, pendalaman syariat menjadi hakikat. Maka diciptakan, muncullah manhabnya Toreqot-Toreqot Sufiyah. Muncullah tasawufnya Imam Shadili. Toreqot Shadiliya. Muncullah Toreqot Todiriyah. Muncullah Toreqot Rifahiyah. Muncullah Toreqot Idrisiyah. Empat ini. Yang kuat menjaga keaslian adi sunawal jamaah melalui Toreqot. Sebenarnya mereka itu hanya madrasah. Hanya masyraf. Tempat pembinaan syariat secara hakikat. Toreqot ini ya Toreqot Nabi. Bukan Toreqotnya Shadili atau Toreqotnya Kodiri. Itu hanya guru besar di dalam madrasah yang mengajarkan Toreqot itu. Lalu diberi nama Toreqot Shadiliya, Kodiriya. Semuanya sama. Kemudian punya murid-murid banyak berkembang ke negara-negara lain. Mendirikan Toreqot-Toreqot. Ada Shadiliya. Ada macam-macam. Ada Sanusia. Ada Tijaniya. Itu semua sebenarnya bersumber dari empat ini semuanya itu. Cuma setelah pulang ke negerinya masing-masing. Mendirikan. Kemudian oleh muridnya. Dijadikan nama. Dulunya itu sebagai nama Toreqot. Sekarang. Itu semua. Tashobof itu adalah sesat semua. Iya gak? Yang Allah. Aswabjah itu singkatan dari Ahlus Sufiyah wal Jahiriyah. Pernah dengar itu? Kenemen-menemen nyungit. Sadis sekali ngomongnya ya. Nah orang Islam gak boleh ngomong begitu. Ya. Karena munculnya syariat. Lewat padahit armah ini. Kemudian dia takik. Diperkuat pengamalannya dengan pembinaan hati. Dan memantapkan akhirnya. Lalu muncullah ulama-ulama sufi. Yang mendidik secara mendalam. Nah itulah yang dijaga oleh para wali Songoka Indonesia ini. Lalu dilestarikan oleh Engku. Ya. Kemudian. Anekarakan budaya. Budaya Islam. Akibat kebijakan yang diambil oleh para dari Islam. Dalam mengembangkan dakwah Islam. Dengan menyembarnya Islam ke seluruh dunia. Maka para dati pada saat itu. Yang berfikrah ahli sunnah wal jamaah. Mengajarkan ibadah. Mengajarkan amaliyah Islam. Mengajarkan darwah Islam. Dengan mengislamkan tradisi yang ada. Bukan membuang tradisi yang ada. Tapi tradisi yang ada diislamkan. Maka tiap-tiap negara muncullah tradisi-tradisi Islam yang berbeda-beda. Yang semuanya isinya bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu tradisi-tradisi itu sekarang dibilang. Bet. Jadi permusuhan lagi. Memang orang-orang yang suka pendidikan permusuhan itu sebenarnya adalah musuhnya Islam itu. Karena Islam itu tidak begitu. Islam itu mengajak bersatu. Nabi kita Nabi Muhammad. Maka kita harus kembali pada sunnah Nabi. Bagaimana cara kembalinya? Kembali pada sunnah Nabi. Tinggalkan sufi-sufi itu. Bagaimana kembalinya kepada Nabi. Kamu itu di zaman siapa? Karena di zaman Nabi anak. Tanya kepada Nabi langsung. Bagaimana sekarang? Kamu kembali pada sunnah itu kembali ke mana? Kepada kitab. Kitab sunnah. Siapa yang nulis? Nah ya dah. Berarti kamu kembali kepada penulis kita. Bukan kembali kepada Rasulullah. Bahkan penulisnya beda pendapat. Penulisnya Al-Albani. Ya dah. Ini kan ulama mereka. Penulisnya Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Albani dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Jaraknya berapa tahun. Abdul Wahab mengikuti banyak pendapatnya Ibn Tamiyah. Abdul Wahab dan Ibn Tamiyah itu jaraknya 200 tahun. Tidak pernah ketemu. Bagaimana sangatnya nyambung. Ibn Tamiyah sendiri dia berpikir bebas. Sehingga banyak pikiran-pikirannya yang kontras. Sehingga ulama pada saat itu memutuskan Ibn Tamiyah harus ditangkap. Akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Oleh penguasa pada saat itu. Akhirnya Ibn Tamiyah bertawabat dan mengikut tarifat syardiyah. Akhirnya dia wafat dalam badan sufi sebenarnya. Tidak punya silsilah itu. Tidak punya. Maka disinilah 85% akhirnya dunia tetap memegang ahli sunnah awal jamaah. Contoh. Nisku Sa'ban ya. Sebentar lagi kita nisku Sa'ban ya. Kemis depan itu ya. Itu nisku Sa'ban tidak ada hadisnya itu. Itu beda. Padahal hadisnya jelas dan sahih. Cuma tidak seperti nisku Sa'ban yang kita lakukan. Hanya hadis Nabi mengatakan bahwa di malam Nisku Sa'ban Allah mengumumkan. Barang siapa yang beribadah di malam itu. Aku ampuni dosa-dosanya. Aku berikan ke lapangan hidupnya. Aku hanya Allah umumkan di malam Nisku Sa'ban. Itu hadis Nabi itu begitu bunyinya. Lalu prakteknya ini yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Maka di Madinat malam Nisku Sa'ban mereka hanya banyak bangun, shorat, zikir, baca Al-Quran, baca sholawat. Tapi di Syam lain. Di Syam. Syam itu sekarang menjadi empat negara ya. Ada Lebanon, Syria, kemudian negara-negara sekitar itulah. Itu dulu namanya satu yaitu negara Syam. Di masa, di masa tabiin, di Syam itu mengatakan nisku Sa'ban dengan mengatakan perayaan rame-rame. Ya. Maka pakai kaju jubah putih, surban putih. Pokoknya kayak gaya Rasulullah lah. Kemudian melakukan zikir bersama, sholat, sunah berjamaah. Kemudian membaca, doa-doa. Itu yang mereka dilakukan di Syam. Di Madinat, di Madinat seperti itu. Kenapa Syam begitu? Karena di sana lingkungannya banyak penjajah-penjajah romawi yang beragaman muslim. Akhirnya syiar Islam perlu ditampakkan. Pakai surban putih, jubah putih. Kayak Rasulullah begitu kemudian berkumpul. Kemudian syiarnya dibesarkan di sana. Kemudian perayaan, kemudian baca. Nah, ini dibilang DNA. Memang di zaman Nabi tidak seperti itu. Tapi isinya tidak. Tidak keluar dari penjajah-penjajah DNA. Ini agak menumbuhkan perbedaan pendapat. Di Indonesia, ini susah panggil lain lagi. Lain lagi. Kemudian, ada banyak tradisi di Indonesia yang diislahkan. Contoh, tahlilan, tujuh hari. Ya tidak? Karena tradisi rakyat Jawa pada saat itu yang masih banyak memakan tradisi Hindu. Ini ada orang mati, mereka tujuh hari melekan. Karena takut ada jerangkong. Tahu jerangkong. Jerangkong itu, yang mati itu hidup, netok-netok rumah. Jadi tidak ada orang mati, semua pada ketakutan. Saya masih ada seperti itu, rasa takut. Padahal itu sebenarnya Jane yang muncul itu. Jane, Jane Korin, yang semasa hidupnya dia ada di dalam mayat itu. Jadi dia bisa menurutkan persis logata suaranya. Wajahnya dirubah persis. Lalu ngetap pintu orang lihat. Lu! Pak Waluyo! Oh Himani! Lalu kita kuda. Dan itu menyebar seluruh kampung. Menghadapi semacam itu akan dilakukan oleh para da'i Islam. Lalu tetap diadakan Mele'at Juhadi. Tapi yang dibaca adalah tegir-tegir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya jen-jen itu yang menjadi jantung itu gak berani muncul. Karena kena pikir ada ayat kursi, ada surat bangkoro. Akhirnya pada terbakar semua lari. Gak ada apa-apa. Lalu yang hidup berpikir lagi. Ini yang hidup bisa diselamatkan. Bagaimana dengan yang mati? Akhirnya berpikir kalau gitu yang mati juga harus kita doakan. Maka akhirnya disusulah kalimat-kalimat, tahlil. Yang isinya memohon ampun kepada Allah untuk mayat-mayat yang sudah meninggal. Dan kirim doa. Ternyata memang pada saat itu Sunan Ampel yang tidak setuju. Wali-wali yang lain setuju karena dalilnya jelas. Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang menerahkan bahwa kirim doa itu sampai pahala itu celap. Tapi Sunan Ampel tidak setuju. Karena apa? Takut bukan kayak ini. Rasulullah tidak pernah melakukan ini. Akhirnya lama-lama Sunan Ampel berpikir bahwa untuk mengislamkan tradisi ini akhirnya beliau setuju. Bukan menolak. Itu yang selalu dibesarkan-besarkan. Sunan Ampel pun tidak setuju dengan tahlil. Kenapa tahlil tidak mendidupkan? Tidak tahu sejarah berikutnya. Sunan Ampel agar itu tidak setuju. Dan doa-doa yang ada dalam tahlil itu ternyata saya teliti ya. Per doa itu ada riwayat hadisnya. Kenapa baca ini? Kenapa baca ini? Itu semua ada. Diambil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Jadi tidak ngawur. Memang tahlilnya itu. Tradisinya itu warisan daripada tradisi orang bintu. Tapi isinya sudah dirupa. Tasbeh B.A. Tasbeh B.A tidak sekarang itu. Tidak usah. Padahal sahabat Abu Hurairam pakai tasbeh. Jelas itu hadisnya. Cuma tasbehnya sahabat Abu Hurairam tidak kayak tasbeh kita. Tidak. Sahabat Abu Hurairam itu nyari tali pun wajar. Terus dibundeli-dibundeli sahabat jumlahnya seribu. Karena sahabat Abu Hurairam setiap kontinor baca tasbeh seribu kali. Baca takbir seribu kali. Baca tanya seribu kali. Jadi tasbeh itu tali sampai seribu. Ditu sahabat berusaha terus sampai seribu. Karena belum ada tasbeh yang sekarang ini. Ternyata sahabat Nabi pun melakukan itu. Lalu seorang tasbeh yang bilang T.A. kata sang B.M mãe lem. Tidak! Nabi berapa ber你好, tidak Report Nabi. Tidak apa Tidak apa Sama Buih. Tidak apa Sama Nabi there. Tidak apa Sama Nabi Alors sahabat But to meh RI M trabalh, jadi seperti itu mereka menyerang habis-habisan alasan menghidupkan sunnah yang tidak menghidupkan kafir jadi disinilah kita harus faham bahwa para dari yang di luar negeri semuanya mengambil firman Allah Udawu ila sabi lillahi hibil hikmati wal mu'iladil laksana dan harus bijaksana dan langsung dihapus gitu aja dan akhirnya banyak orang-orang Jawa ini yang memakan tradisi gitu pada masuk Islam semua dan tradisinya di Islam kah baca aku banyak sekali malah yang saya kagum itu waktu baca Yasin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahumma sallallahu alaihi baca-baca salam wa'alaikum Yasin itu adalah Nabi Muhammad Yasin Wahai Sin Sin itu Nabi Muhammad karena pada masa Nabi itu kalau orang di geologi Sin itu berarti Sayyidah Sadat Sayyidnya para Sayid misalnya Banu Umayyah ada suku-suku-suku kan banyak dipimpin lalu Sayid-Sayid-Sayid Nah Sayid-Sayid banyak ini dipimpin satu Sayid lalu Sayid yang paling tinggi disebut Sin Umwa Sinu kaum ini Dia Sin kaumnya Oh Sayyidah Sadat Maka Allah tidak terima Muhammad Tentu disebut Sin Maka terulah kelewat Allah Yasin Wal Qur'an Hakim Sebab inna kalamin al-mursali Jadi yang faham itu adalah Sayyidah Sadat Allah yang mengajari Sayyidah Sadat Kenapa kita bilang Sayyidina dibilang beda Ini yang buruk 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 Ya asrafu ala anfusi Kul katakan wahai Muhammad Ya aibadi Wahai hamba hambaku Kenapa Allah tak berfirman tau gitu Maka Kul Ya aibadallah Muhammad katakan Wahai hamba hamba Allah Kenapa Allah menyuruh Kul ya aibadi Kul ya aibadallah Wahai hamba Kita ini hambanya Nabi Muhammad Makanya kita memakir Sayyid Kepada Nabi Muhammad Karena kita nyuruh hambanya Nabi Bukan hamba dengan penyembah Hamba penyembah bukan Hamba sebagai binaan Wali Ayah kita wali Dan saya adalah hambanya bapak saya Jadi hubungannya adalah Umat dengan pemberi syafaat Nabi wali Nabi adalah penolong kita Nah disitulah Maka Nabi Muhammad patut kita sebut Sayyid Loh Kenapa yang mereka dibahas Memang mereka tidak senang Nabi Muhammad dibesar-besarkan Karena apa Kalau kita menganggung-anggungkan Nabi Muhammad Iman kita tambah mantan Sengaja tidak dijauhkan Tidak perlu Membesarkan-besarkan Muhammad Sholawat itu cukup Allah Tidak ada pakai sholawat ashir Ada sholawat macam-macam sholawat ini Nah itu semuanya perlu menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW Sebab kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad Apa yang terjadi? فَذْكُرُوْنِعْمَتُ اللَّهِ إِذْكُنْتُمْ أَدْدَاءَ فَإِلَّفَ بَيْنَكُلْبِيُمْ فَاسْفَتُمْ BINIKMATI Karena kita mengadakan maulim bersama Mencintai Nabi Rasanya hati ini satu Ya tak? Karena dibawa Nabi Muhammad SAW Mereka tidak ingin itu Ya Jadi kita jangan terpengaruh Dengan pemikiran-pemikiran Yang memecah belak umat Islam Yang sudah bersatu Kemudian muncul sekarang ini ide-ide baru Harus mendirikan negara Islam Yang sudah berpendapat Sudah tidak mungkin sekarang mendirikan negara Islam Sekarang di Indonesia NU Muhammadiyah Bersatu mendirikan negara Islam Tengok dari negara Islam Nabi Tak Jadi tak mungkin ini mendirikan negara Islam Yang perlu adalah mengislamkan rakyat Yang penting adalah Bagaimana islam itu merakyat Jangan mengkafirkan yang sudah islam Jangan mengkafirkan yang sudah islam Tapi membumikan islam Rakyatnya islam Tapi kalau membuat negara islam Belum lagi nanti Kalau berdiri negara islam Langsung dijuruh oleh negara-negara super power Adakah itu yang terjadi? Buahnya Perusahaan mendirikan negara islam Baru berdiri dicuruh Karena senjata kita kalah Nah itu pemikiran betul Jadi tidak mungkin kayaknya kita mendirikan negara islam Sekarang itu bagaimana caranya mengislamkan rakyat Kalau rakyatnya sudah kuat betul Akan dengan sendirinya tertentu negara islam Lihatlah akalista itu Ya tidak? Begitu rakyat atau sedang islam kuat semua Sekarang muncul apa yang terjadi? Nah berdiri negara agarista yang islami Begitu Jadi tidak usah digembur-gemburkan Terus menyalahkan orang islam yang lain Malah akhirnya tidak jadi rukun Malah terjadi perbedaan pendapat yang Ditambah lagi provokator-provokator sekarang ini Lewat pensos Dicari celah-celah Ada pasalah kecil Dibesar-besarkan Dua aduk-dumpa Tambah kacau Maka dengan munculnya Provokator-provokator yang sebenarnya mereka itu bukan orang islam Tapi menggunakan mulut dan tangan orang islam untuk merusak orang islam sendiri Kita sadar Maka Ayo kita kembali Cukup Rasulullah sebagai za'in Kita semua mengacu kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena Nabi Muhammad tetap berperan sampai hari kiamat Nabi Muhammad Nabi kita Tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad Setelah beliau Kalau kita tidak mengacu Nabi Muhammad Maka kita umat yang terlantar Maka mari kita berusaha bersatu dengan perbekan tegur Waktasimu bihamlillahi jami'an Perbekan tegur langkahmu dengan tali Allah Selama ini tali Allah apa taksiranya Tali Allah itu ya Al-Quran Islam Bukan Ternyata kalau kita Tahli Allah itu adalah Al-Quran Kalau kita kalau menaksir Al-Quran beda-beda Tambah tukaran Islam Islam pun juga beda-beda Tidak islam sunnah sama'ah Ada islam si'ah Ada islam macam-macam Tapi Alhamdulillah itu adalah Rasulullah Berperangkat tegur langkahmu dengan Rasulullah Maka itulah Para ulama' dulu untuk menyatuh hormat Islam itu Mengatakan maulid Nabi Siapa yang pertama kali mengatakan maulid Nabi Ada yang mengatakan Mula Ada yang mengatakan Yang pertama kali mengatakan peringatan maulid Nabi Nabi sendiri Ketika beliau puasa hari senen ditanya kenapa Rasulullah Mula senen Saat ini adalah hari kelahiran Berarti Nabi memperingati maulid Maulidnya dengan cara berpuasa Dan para sahabat Setelah wafatnya Rasulullah itu menurut seorang sejarawan Dari Tunisia Menulis bahwa para sahabat mengatakan peringatan maulid Nabi Di rumah tempat kelahiran Nabi Di Mekah Itu setelah wafatnya Rasulullah Para sahabat keadaan di sana Baca-baca zingkir Baca sholawat Baca macam-macam Menceritakan sejarah Nabi Lalu dilanjutkan tabir Tabir-tabir Sampai sekarang ini Jadi peringatan maulid Nabi itu Sudah ada sejarah Jangan di bilang Bia Wabah Bila bilang Bia Mana dalilnya Ini dalil secara langsung Mengatakan peringatan Nabi dengan panjari Tidak ada Itu kan cara Tiap-tiap negara Berbeda cara memperingati maulid Lalu tadi Intinya satu Yaitu Mengingatkan diri kita dengan Rasulullah Itu namanya kertima Disyaksin Nabi Kita mengikatkan diri kita Kepada Rasulullah Kayak bunga matahari itu Matahari kemana kan Mengipu terus diri Kita itu begitu Melihat Rasulullah itu Bagaimana Saya bisa membina diri saya Supaya kayak Rasulullah Jadi jalan keluar Sekarang Biar kita tidak Terjadi pecah belakur Satu Harus kembali kepada Irtibat kepada Rasulullah Semuanya kita Mencontoh Rasulullah Yang kedua Kita bina diri kita Bina udrat Kita membina diri kita Supaya bagaimana Supaya saya bisa Meniru Contoh Rasulullah Walaupun tidak Satus persen Tidak Yang penting-penting Saya mengikut Rasulullah Baru yang ketiga Bina ul-usrah Kita membina keluarga Jangan hanya diri saya Satu yang dibina Keluarga pun perhatikan Kita bina keluarga kita Setelah itu Baru kita Insyaul umat Kita membangun umat Kalau di Indonesia Umat Nahdodil ulama Yaitu umat Ahli sunnah Wal jamaah Yaitu Ahli sunnah Perpekan kepada Madhah 4 Tidak keluar dari 4 tasawuf lagi Itulah Ahli sunnah Wal jamaah Maka sekarang NU punya standar Fikrah Nahdiyah Lo gak cocok dengan Fikrah Nahdiyah Bukan NU itu Karena NU punya Fikrah-fikrah Yang menjadi standar Di antaranya adalah Mengikut Salah satu Di antara 4 hal Mengikut salah satu Di antara Torikot Sufiya Dan lain-lain Banyak sekali Fikrah-fikrah Yang Di Apa itu Dikembangkan oleh NU Untuk menjaga Ahli sunnah Wal jamaah Cukup panjang Sudah ya Saya persilahkan Untuk dialog Tanya jawab Silahkan Untuk bertanya Jadi bersilahkan Kepada Peserta Sisi Untuk bertanya Semuanya bertanya Jangan pasrah Pada yang lain Apa yang berundel di hati Sampaikan Walaupun kecil Kami diketawain Jangan Diketawain Diketawain Ketawa Pada siang hari ini Yaitu Mengenai Batasan Toleransi Kita Dalam beragama Dan bermasyarakat Karena Yang kita Rasakan Sendiri Penguasanya Kita sebagai Pemenuk Aswajah Khususnya Pemenuk Nahdlatul Ulama Itu Antara Beda Pemahaman Beragama Seperti kita Dan Muhammadiyah Kita Dan Wahabi Kita Dan lain sebagainya Itu kita sering tekan Tetapi Toleransi Kita Kepada Umat Yang Beda Agama Bahkan Pada Umat Kristen Itu Luar biasa Toleransinya Itu Sekiranya Batasan Bertoleransi Kita Beragama Dan Bermazhab Itu Seperti apa Terima kasih Langsung saja Dikawa Dia nanti Jawaban Saya Mengembang Lagi Jadi Pertanyaan Lagi Gak Apa-apa Sampai Jamburu Gak Popo Sebenarnya Saya punya acara Tapi Gak Apa-apa Demi Demi Para Generasi Yang Kucintai Dalam Itu kan Mengatakan Apa itu Empat Ada Tawassun Apalagi Ada Tawassun Ada Lagi Tasamuh Ada Lagi Tangacun Apa itu Artinya Apa Ternyata Samuh Toleransi Apa Itu Tawassun Keseimbangan Keseimbangan Apa Itu Tawassun Memerang Dan Elastis Kemudian Tata 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 Adun Bersikap Adil Tidak Berat Sebelah T Tata Let Pengar Tata 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 Tugas Pencer Tata BJim Tata K Uni semua yang diciptakan BNU itu berdasar pada hadis Nabi kalau saya menyebut satu-satu, tawassu itu dalilnya mana, perlu waktu saya untuk menyediakannya yang jelas tidak hanya ada BNU, ada semua dalilnya ini mencontoh Nabi Muhammad SAW tanyakan Nabi Muhammad itu, orang-orang muslim yang ada di Padina, mereka diberi pelindungan oleh Nabi karena mereka minoritas, ini namanya kafir zimni yang boleh, tidak boleh dilindungi itu adalah yang kafir harbi kafir yang menyerah kita pernah ada cerita Nabi Muhammad menyuapi orang Yahudi? yang berita itu kan, seperti itu Rasulullah Masya Allah, perhatiannya, kasih sayangnya tinggi maka kalau ingin jadi wali, kalian harus punya kasih sayang yang tinggi seperti Rasulullah ciri khas orang wali itu adalah hatinya penuh kasih sayang tidak ada kebencian dengan apapun sampai, kalau ceritanya sunang diri itu ya kepresot, pegang pohon, pohonnya cepul apa itu, oyoknya? nangis ya Allah, aku membunuh pohon ini lalu pohonnya jadi canang lagi, supaya hidup sampai sedih juga kasih sayangnya apalagi yang bernyawa kenapa? gak main bunuh, main tanpa saya langsung sedih ya, kenapa? ya, kenapa? toleransinya sampai oyok mono joko gereja ikudar bulma fasid wajar bulma soalai gak ada sebeginya itu sebab sudah nampak gejala-gejala orang-orang Islam yang radikal itu mau mengebom gereja kalau sampai terjadi betul nanti yang punya problem besar umat Islam sendiri contoh zaman khilafah zaman pemerintahan Fatimiyah, Syiah yang ada di perpusat di Khairul Al-Azhar itu itu dengan orang-orang non-Muslim yang ada di sekitar Mesir di negara-negara Islam itu sikapnya tidak toneran sama sekali akhirnya mereka banyak yang dibunuh maka marahlah orang-orang Nasrani yang dari Timur Tengah yang dari Eropa mereka datang setiap hari setiap hari membawa 70 kapal berisi tentara datang ke Timur Tengah akhirnya terjadilah perang saling yang umat Islam satu harus menghadapi 400 tentara perbandingannya ayo kalau terjadi seperti kayak apa terjadilah perang saling maka misalnya terjadi pertumpahan darah lalu muncullah penyakit yang pertama kali yang disebut smallpox yang kita berdoa cacar karena darah di mana-mana akhirnya orang-orang Eropa yang jadi tentara itu diazat Allah dengan kena penyakit smallpox semua maka orang Eropa mengatakan penyakit smallpox adalah penyakit-penyakit yang datang dari Timur Tengah cacar yang merusak disfigure merusak apa kulit manusia itu ya nah itu nah itu dikatakan begitu lah orang yang ingin itu jangan sampai terjadi maka yang akan datang untuk membuat penyebab masalah ini dan rumah fasit dijekah jangan sampai terjadi kalau sekarang ada kereta wantum wum wum terus disitu ada orang enggak dengar karena sudah tua ini dapur terus tak angkat pulak ketabrak apa yang harus dilakukan langsung jocok diep langsung geludung selamat enggak ya selamat caranya sadis sekali orang sudah tua kita enggak dia enggak goyok-goyok sadis itu bukan menjaga gereja tapi menjaga umat islam jangan sampai melakukan kesalahan sehingga menimbulkan akibat yang sangat besar ngunurin jadi niatnya di hati ngunurin yang jokok yang jokok yang jokok yang jokok terhalang terus muring aslinya begitu aslinya gitu bisa paham ya jadi tasamohnya orang itu bukan ngunurin tapi disana ada untuk masalahan islam dan kuman islam contohnya gustur lihatlah orang cina di sini agama kambucu disahkan sebagai negara agama negara wah masa tolong ternyata punya teknis begitu kambucu disahkan menjadi agama lalu gustur minta tolong antarkan aku menemui presiden cina sebab umat islam di cina tidak boleh pergi kaji tidak ada izin untuk pergi kaji waktu gustur datang ke sana terjadi diplomasi lalu orang cina cerita aa presiden tolong diizinkan umat islam di sini untuk pergi kaji bahkan kami cina di indonesia pun disahkan agama kami oleh presiden Abdurrahman Wahid begitu bagus sekarang orang cina dibebaskan pergi kaji ke timur tengah ke makah untuk berkaji jasa siapa gustur karena toleransi itu punya tujuan orang naur lalu mengatakan menjelak-jelakkan gustur mesti kak seneng iya gak mesti bukan alisunawal jamaah jamaah mesti apa yang dilakukan itu semua tidak naur menteri agama sekarang ini kasusnya apa dan dan menggonggong anjir sejak ini yang paling kena wang yang paling kena wang 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 ini akan melihat apa yang aku enggak apa yang ini 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 mau ngomong terus dibahat mau ngomong terus dibahat terus tahanlah mau ngomong terus apa itu istirahuan mau istirahuan terus latihan terbang jadi nggak bisa ngomong rame tapi mau ngomong itu nggak tersinggung karena peratur itu diatur untuk kejamaian umat bangsa Indonesia itu desa gak seberapa ya tempat tinggalnya itu pun sebenarnya mengganggu cuma kesadaran desa itu maklum maklum gak apa-apa ya dan tapi sebenarnya mengganggu itu masih dimalami gak terlalu mengganggu paduk lalu beduk itu minap saya kadang-kadang studio lihat youtube-nya Umair Rahma ya lihat kalian Umair Rahma itu buat di filmnya itu beduk ini minap maka oke ditutup beduknya terus satunya ketika awan akan dimulai Allah kok dimatikan ngapain kamu pakai speaker lu kan denger suara keraf itu bid'ah sama dengan beduk itu cetak orang rapir jadi gak boleh ditiru tapi pikir-pikir masuk agak juga ya jadi jangan bicara soal bid'ah pakai beduk bid'ah itu kreativitas selama tidak bertentangan dengan hukum islam ada pertanyaan menurut islam jangan tapi kalau kreativitas yang menuju kebaikan kebaikan islam namanya bid'ah hasanah bahwa kita bisa masuk OUR humans Library itu semua my diri iya bersabd 20 rokaat, jadwal 20 rokaat tak sesat malian ternyata para sahabat setuju semua itu jadwal Usman, Adhan dua kali salat Jumat, Nabi cuma satu kali kenapa para sahabat setuju semua karena itu termasuk kreativitas, sesuai dengan kebutuhan pernah saya di Surabaya saya lalu Imam Masjid Jumat, di sebuah rumah sakit sudah Adhan pertama, kata takmirnya takmirnya orang Muhammadiyah kok belum ada yang datang pak ya kita sudah mau mulai fadbah makanya kita adakan Adhan kedua akhirnya dilakukan Adhan kedua betul, setelah Adhan kedua baru jaman dari rumah sakit pada keluar semua jadi ternyata itu kebijaksanaan Nesratus, tako kampe, cukup mau dua kali silakan jadi Nabi Usman tidak sesat karena itu kebijaksanaan pada saat itu La Eko pun begitu mencontoh di dalam berdarwak sesuai dengan kebijaksanaan yang ada pada saat itu Sunan Gersi itu dulu korban nyembeli sapi itu tidak boleh tidak boleh dilarang Mati Islam kalau mau korban cukup kandir dosa sapi karena apa? masyarakat sekitarnya agama Hindu mengakung-akungkan sapi jadi masih disitu tasamuh, ya da, toleransi nanti kalau kita nyembeli sapi menyakiti hati tetangga mungkin Islam sudah menyebar sekarang silakan menyembeli sapi karena ganda yang disakiti hati di masyarakat sekitarnya kalau luar negeri tidak dipahas ya da, loh itu jadi kenapa melarang, kenapa pemerintah sesuai dengan kebijaksanaan biar tidak terjadi perbedaan pendapat terus ya saya langsung ngotot mau ngayel terus benak-benak kok ngayel? jangan-jangan kamu itu ya da ya? jadi tertuduh Maria kita semua sudah faham, sudah punya dalil supaya kita tidak terjadi, kok saya mau ngayel? jangan-jangan kamu itu kan malah gitu Maria, ya da malah tertuduh provokator berarti supaya masyarakat itu sekarang mana kita kembali kepada Rasulullah apa yang dicatat Rasulullah itu enak Islam itu enak gak kaku sekarang yang mewajibkan cadar kan Imam Syafi'i ya da dibolong ima toluruhim tapi Imam yang lain tidak wajib pakai cadar nah maka itu bentuk toleransi yang tidak ada pertentangan kenapa para sahabat Nabi dulu cadaran semua? ini cadaran semua kalau tidak ada yang kenal satu Yusuf Allah tidak ada yang kenal ya da ternyata banyak yang kenal itu jenggot bagus kita mencintai Nabi meniru jenggotnya Nabi ini kayak saya suruh meniru jenggotnya Nabi itu kapan? usah masyarakat teman-teman ternyata tidak tahu lima biji apa berapa ini yang sini tidak ada kumisnya pun cuma serendeng seperti ini jadi bolehlah meniru sunnah karena kita cinta Nabi bukan karena tidak cinta Nabi bukan berarti kita dicongkol jenggotnya kemudian tidak mengikuti sunnah nabi juga rambutnya gondrong dipotong rambutnya hitam berkelompak kaya ombak air tebal kemudian dibenah jadi dua orangnya putih meronang kemerah-merahan matanya hitam bulunya bulu matanya meletik bisa buat meletik ini alihnya alif yulafi mimi yulfami nuni yulhaji hidupnya kaya alih rinci nyocok giginya kayak uji mentimun ini kalau senyum semua pada pepleh wanita-wanita mereka ngantri jadi istinya nabi ternyata yang dipilih rondo-rondo karena nikahin nabi bukan karena nafsu tapi kepentingan itu kalau mau nyuntungkan sunnah nabi sunnah nabi punya istimpan harus pulih kami maka mati Islam yang menentang pulih kami berarti menentang sunnah nabi memang nabi menikah lebih dari maaf nabi itu istinya dua belas yang tiga istilah istinya nabi itu sembilan yang masih tetap menjadi hubungan suami istri ingat turunnya ternyata karena tidak paham maka di matura ada orang menikah sampai sembilan ternyata karena tidak paham bahasa arah dalam bahasa arah nek bilangan ditambah uang bisa dicumlah tapi kalau bukan bilangan dicumlah gak bisa menjadi uang itu bukan adat jadi gak boleh dibilang jumlah harus diartikan au dua atau ega atau empat dan ingat asal penulutnya itu ayat turun untuk mengurangi jumlah istri bukan untuk menambah istri dulu sama nabi abu jahat itu istrinya seratus para sahabat-sahabat gak banyak yang istrinya puluhan banyak maka Allah hanya mengizinkan empat maka emasnya yang punya istri banyak dikurangi dicerai bukan untuk menambah sekarang kalau istrinya seratus yang belajar ada kualangan sesuai tanda tangan menyetujui nikah lagi kuala awai dewe itu sekualangan belakang selamat dikisah minta dimasak no ayam kari ayam sakili harganya 80 ribu kuala ayam sakili 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 kecuali kalau ada udhul, aku punya istri, istriku mandun, aku ingin punya anak sekarang, kamu kalau tidak mengizinkan saya, kamu tidak cerai, tidak punya suami, dan tidak akan kamu lagi dengan orang lain, karena kamu mau mandun, tidak ada yang mau akhirnya terpaksa mengizinkannya, karena solusi, jangan keluar atau Reza pun pernah ponder di campi, saya pun pernah ponder di campi, saya pun pernah ponder di campi, maka mungkin punya istri 2 itu karena kepentingan Da'wah bukan kepentingan yang lain, kalau itu baru itu sungah Rasulullah SAW ingat rasulullah ketika punya istri satu saya tidak menikah sampai 25 tahun tidak menikah lagi kecuali saya tidak menikah wafat baru menikah lagi jangan kalau ingin ikut sunnah nabi pantai nonton istri pertama iya dong sunnah nabi kan meninggal dulu istri yang pertama baru boleh menikah lagi jangan sunnah-sunnah dipilih enak itu boleh menikah bukan jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki laki-laki kawinnya bisa ngayu-ngayu itu situasi saya bisa ngelir-ngayu itu saya tolong saya bisa ngayu-ngayu goblok bisa ngayu kok gilang ya polanya ada kepentingan dengan gitu jadi aslinya itu masih orang itu pun nggak setuju di poligami asli tapi ternyata saya gelap orang itu nggak lain orang itu nggak gelap itu nggak gelap itu nggak gelap sepakat nggak gelap itu poligami bodoh anaknya hahaha itu jadi Islam memberikan kepada istri yang ada dikasih tahu aku menikah Ya Rasulallah si orang satikah aku ini kau paling sati Waya Aisyah tapi engkau kenapa menikah lagi ini perintah Allah karena tujuan menikah Zaidah Zaidah Bintu Cakas adalah untuk menghapuskan Tawani untuk menghapuskan bahwa hukum adopsi itu adalah tidak seperti ahli waris anak angkat tetap orang asing bukan mukhrim buktinya Zaidah Zaidah itu mantan istrinya Zaidah Zaidah anak angkat Nabi maka mantan istri anak angkat dinikah oleh Nabi untuk menghapuskan bahwa anak angkat itu hukumnya bukan anak sendiri menegaskan itu sebab orang tidak menikah nanti orang masih menafsiri 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 maksudnya Zaidah Aisyah yang asal mengkoordinir para ibu-ibu dan para mahatur muslim ini untuk demo kepada Nabi dalam surat takrim itu loh akhirnya terus ada bahwa Nabi itu kepentingan dakwah ya kan punya pilihan itu kepentingan dakwah kepentingan pendidikan kepentingan sosial atau kepentingan taswe silahkan nggak apa-apa pun nggak ada kepentingan itu ya kepentingannya yang mengajar nakswe walaupun Ustadz ya salah sekarang kalau Ustadz mengganteng pokok itu kan menguakai senyantri ya ngga ya boleh-boleh saja kalau itu ya ngga jadi memberitahu istri yang yang terlebih dahulu jangan sembunyi-sembunyi setelah ketahuan merantakan ya ngga bisa kalau nggak tahu-benah ketahuan ketahuan setelah mati punya anak bagaimana anak-anak warisnya ngga kaget bapaknya ternyata kau punya istri mak ternyata kau punya anak lima mak bagaimana kembangkan wariswa ini oh bukan curga Islam dapat inginkan seperti itu jadi semuanya terbuka gitu ini silahkan dilanjutkan silahkan yang mau bertanya lagi jadi sudah paham ya wajib tasamunan dalam-dalam NU itu seperti itu karena ada tujuan sesuai dengan yang diinginkan Kak yang ingin saya apa namanya saya tanyakan pertama kita berbicara tentang polarisasi disini polarisasi yang saya akan tanyakan adalah kita spesifikan di Indonesia muslim di Indonesia ketika kita melihat atau ketika kita klasifikasi ternyata disitu polarisasi setidaknya menjadi dua yang pertama muslim liberal kemudian yang kedua salafi nah muslim liberal ini di diagnosa bahwasannya muslim ini berafiliasi dengan barat sehingga ideologi pemikirannya menjadi liberal seperti ini yang mana itu apa namanya mengedepankan nalar Irvani lalu kemudian yang salafi juga terindikasi bahwasannya apa ikut berafiliasi terhadap timur atau dalam hal ini adalah Arab sehingga nalar yang digunakan adalah nalar Burhani lantas di Indonesia sendiri kita tahu kesantren khususnya itu lalu kemudian menjawab tantangan dari dua ideologi besar ini yang mempengaruhi muslim di Indonesia sejak lama dengan mengunculkan kembali statement Islam Nusantara nah yang saya bingung terkait dengan Islam Nusantara ini apakah apa yang dirumuskan oleh Islam Nusantara salah satunya yaitu kongen Bustur atau Prof. Dr. Diyah Diyah Saita Kirsi lalu kemudian saat ini di bus Yakut dan juga bus Valid itu nah ini apakah membangun kembali manhat atau membangun ulang atau membangun manhat ideologi berpikir ataukah disitu hanya merekonstruksi ulang apa yang telah dilumuskan oleh salah lalu kemudian diterapkan di Indonesia dengan melalui pendekatan kultura begitu mungkin itu yang saya tanya memang itu yang dijadikan alasan mereka untuk menyerang Eno dianggap Eno ini lewel Eno ini kok menjadikan Islam Nusantara memang ini Islamnya orang Indonesia tidak sama dengan Islam yang lain saya pun juga sering di saat Eno mengumumkan Islam Nusantara itu saya dapat telepon dari Mesir telepon dari Malaysia, Singapur menanyakan apa itu Indonesia? kok ada Islam Nusantara? itu kan berarti pengkotaan dia bilang pengkotaan Islam itu menembus batas di akhir teman saya di Singapur Islam itu menembus beberapa perbatasan walaupun Indonesia batasan negara Indonesia itu tidak terbatas Islam menembus Islam itu adalah internasional satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW buahnya saya dapat telepon teman-teman teman-teman saya tahu saya orang Eko pada saat itu ya akhirnya saya jawab bahwa itu jangan salah faham begitulah jika Islam mengembang seluruh dunia maka disana muncullah tradisi-tradisi yang ada di wilayah itu lalu diislamkan maka jadilah itu menjadi Islam khas Islam khas yang tidak keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW cuma itu tadi mengisi budaya-budaya yang ada jadi ANO yang di pelabur di Gustur menciptakan Islam Nusantara itu tujuannya adalah mengbumikan Islam di Indonesia sampai kepada budayanya pun harus diislamkan jadi mengbumikan Islam dulu di tahun 90 saya pernah undang Gustur ke Ampel itu itu sudah pernah bicarakan ketika itu Gustur masih jadi jadi apa ya belum-belum jadi kita ke BNO sampai ceramah itu tentang Pak Harto bisa-bisa saya suruh beli kaset itu tempat-tempat kaset teragam kenapa Gustur engkuk menutak rumah nih aku mau ngomong-ngomong aku mau digeliru hehehe karena sudah diawasi oleh Pak Harto pada saat itu di Grand Kalimas Ampel tadi lah itu waktu itu saya sempat menanyakan macam-macam kaya Gustur menyamakan assalamualaikum dengan good morning apa ya itu ternyata punya tujuan-tujuan tertentu jawabannya akan setiap sini nanti panjang lagi gitu ya jadi beliau itu ingin mengbumikan Islam sehingga menjadi Islam Nusantara bukan berarti Islam yang orang Indonesia tapi Nusantara diislamkan tujuannya begitu kegiatan apa saja kita berusaha untuk mengislamkan jadi Islam itu tidak kaku juga tidak gelewer ya sudah terlalu ekstrim tapi juga tidak liberal Islam itu modern jadinya begitu jadi di tengah-tengah nah terlalu kaku masyarakat lari dari Islam nah terlalu gelewer umat Islam jadi kacau gak kalu-kaluan maka dimunculkanlah istilah modern itu untuk menciptakan Islam Nusantara jadi bukan berarti Islam nabinya kustur orang Indonesia bukan ya tapi Islam yang dibawah nabi tapi dibumikan di Indonesia itu tujuannya oke sudah cukup jawaban saya ini mungkin kalau kurang menang biar ditanyakan lagi mungkin yang lain ada pertanyaan mungkin dari yang perempuan yang 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 perempuan kalau menanya ya yang perempuan iya iya kalau menanya silahkan masih jam 10 ya silahkan jangan gak bertanya ada rundel-rundel sedikitpun ya oke silahkan bertanya kalau yang perempuan gak ada bisa yang belakang selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melihat yang terjadi tentang pernikahan antara samanakiai saya ingin bertanya ya apakah dari pemerintah tadi itu geneologi sosial yang seperti itu bisa mempengaruhi dinamika teologi semua geneologi geneologi sosial yang seperti itu yaitu pernikahan samanakiai apakah itu mempengaruhi dinamika teologi semuanya mungkin itu aja terima kasih para kiyai menikahkan putranya dengan putri kiyai gitu maksudnya itu sunnah nabi yang dicontohkan nabi Sayyidina Ali itu kan ponakanga didapatkan anaknya sendiri kemudian Sayyidina Umar punya putri dinikahi nabi Sayyidina Umar setelah itu menikahi putrinya Sayyidina Umar putrinya Sayyidina Ali yang dengan Sayyidina Fatima jadi untuk menciptakan keharmonisan para pemimpin untuk menciptakan keharmonisan para kiyai ya kepada para kiyai itu memperkuat darwah Islam sehingga akhirnya para keluarga kiyai itu tetap terjangkai karena sama-sama karena sama-sama kiyai sama-sama kalau sudah salah pilih akan jadi problem ya apalagi kalau sudah beda teologi mesti turun matangganya dari satana maka disitulah kufu ya maka saya sangat setuju jika para kiyai menikahkan sesama keluarga kiyai bukan berarti yang bukan kiyai diremehkan tidak ya karena perintah dalam Islam itu menikah itu liarwa ya pilihlah liatidin taribat ya walaupun bukan putria atau putri kiyai kalau agamanya bagus itu baik juga dan ini dicontohkan oleh Sayyidina Umar Sayyidina Umar pernah berjalan di sebuah pasar ada seorang wanita jual madu madu yang asli dengan madu yang tidak asli dicampur lalu putrinya mengatakan ibu ini asli kenapa dicampur dengan itu kamu jangan mencampur ini bisnis cari uang tapi itu tidak boleh sama Rasulullah yang asli dicampur dengan yang palsu saya tidak buat kedengaran eh wanita ini anak gadis ini protes ibunya karena membahak mencampur yang asli dengan yang tidak asli ini berarti anak ini hatinya murni lalu setelah itu sedang umar tanya ibu rumahnya mana rumah saya disana langsung gadis ini dilampar sudah dilampar didapatkan putranya ini rakyat biasa ini tapi karena memiliki hati yang begitu berlian yang begitu murni maka dinikahkan dengan putranya dan akhirnya melahirkan khalifah kumar bin Abdul Aziz itu ya jadi kita menikah bukan karena melihat keturunan siapa bukan tapi agamanya api 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 Jadi lidah di Taiwan nyata Jadi justru sesama Kiai, sesama Islam itu Sesama NU ini lebih menjaga teologi kita Gaknya masalah Jadi itu bagus saja Jadi silahkan Terima kasih Yang saya tanyakan masih berkaitan dengan apa yang ditanyakan Mas Fahrizan tadi Mengenai tentang atas Allah Sebagaimana yang telah kita ketahui Banyak di Indonesia Ya mohon maaf Terutama dari kalangan NU atau Bansar sendiri Ini melakukan beberapa tasamun yang mungkin kebebasan Saya katakan kebebasan karena memang banyak yang mereka lakukan Ya kalau kita kaji lagi secara mendapat Ini tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam Islam Saya berikan contoh kecil Contoh seperti mengatakan Selamat Hari Nama Ini banyak dari kalangan beberapa ulama Ya terutama di Indonesia Menunggu beberapa da'u atau ta'ul yang ada di dalam kitab Hanabilah Ya tepatnya dalam kitab Hanabilah Ini dikatakan bahwa disitu diperbolehkan Ada ka'uluh tadi yang membolehkan untuk tahni'ah Namun ketika dikaji lagi ternyata tahni'ah yang dimaksud disini dalam kitab Hanabilah yang lain Yaitu dalam ahkam Wahid Timah Itu tahni'ah yang dimaksud disini dalam duniawi saja Seperti ketika ada orang kafir menerima jabatan atau apa Atau menerima riski atau apa ini boleh tahni'ah Sedangkan tahni'ah yang berkaitan dengan akohid mereka Ini harum Muttabak semua imam harbaan itu mengharumkan semua Bahkan kalau dalam syafi'i Tepatnya dalam hasil jabatnya itu Itu bahkan Kalau ada orang mentahni'ai orang kafir dalam segi mitikon Ini bahkan wajib ditaksir Jadi menurut saya ya Tetap yang namanya tasamu itu ada Namun tidak boleh sampai kebebelasan itu Juga masalah tentang tadi disinggung masalah negara Islam Sebenarnya kalau kita kaji lagi dalam kitab Uyadu Mustashidin Atau dalam syafi'i Nawawi di Sohi Muslim Itu negara Indonesia sudah termasuk negara Islam Namun sekarang yang perlu ditanyakan Apakah ahlinya ini Ini apa ya Seperti orang kafir yang ada di Indonesia itu Sudah masuk orang kafir Sehingga kita wajib untuk menjaga mereka Atau mu'asyur al-bil-ma'ruf Nah ternyata kalau kita kaji lagi Menanggungi kitabnya beliau Yaitu Beliau mengatakan Bukan termasuk orang kafir dini Karena kafir dini itu Di negara Islam Tidak boleh menampakkan idharu al-ma'asyi Idharu kufar Itu tidak boleh Seperti kentok bina ul-kana'is Membangun kanisa atau membangun gereja Dan ini di Indonesia sangat banyak ditemukan Bahkan bukan hanya bina ul-kana'is Bahkan mereka mendawahkan Seperti minus Yang mendawahkan Itu mendawahkan Ini sudah idhar Jadi mereka Kalau di dalam kitabnya beliau Ketawa Isma'insen Ini sudah dikatakan al-harbi Dan kita tahu sendiri Kalau al-harbi itu Maksudnya Boleh kita istilah Atau boleh kita Tolong gitu Jadi mungkin beberapa Itirotan Atau beberapa Suatu yang Jalan yang dihadirkan ini Mungkin bisa dijawab Saya pun juga Merasakan Ada kau merasakan Memang Ada Beberapa Oknum yang Dilevel Maka kalau ada orang Islam Melakukan satu perbuatan yang baik Jangan Islamnya Yang dituduh Itu oknum Pengikut Islam Demikian juga Orang itu Ada panser Kadang-kadang Saya melihat sendiri Pernah itu Di alun-alun jopang situ Waktunya sholat tur Panser Tengok-tengok Tengok sholat Itu oknum Bukan berarti Oh Itu Panser Nggak pernah sholat Kata-kata Kamu terlalu Terlalu umum Jangan dipukul rata Memang ada Panser Panser Seperti itu Kadang-kadang Ya Mungkin karena capai Mungkin karena males Ya Akhirnya terus Dihar sholat Kita nggak bisa Menyalakan Seperti itu Memang Masalah Toleransi Itu Kadang-kadang Canggal Kita Melihat prakteknya Karena Kadang-kadang Ada kebijaksanaan Yang Kita Diklimat Jadi Ada kebijaksanaan Contoh Di Indonesia Apakah Kafir yang ada Itu sahabat Datolong Kafir Zimni Atau Harbi Menurut saya Ada yang Zimni Ada yang Harbi Mereka Menyerang Secara Fisik Tapi Menyerang Ekonomi Harbi Juga Menyerang Ekonomi Kita Memboikot Ekonomi Kita Pokoknya Berani Melakukan Perlawanan Dengan Cara Apapun Itu Kafir Harbi Yang Nama Kafir Zimni Itu Dia Dilindungi Karena Tidak Mengganggu Umat Islam Itu saja Untuk Indonesia Ngo Harus Bersikap Bijaksana Karena Indonesia Terdiri Dari Berbagai Macam Suku Bangsa Dan Agama Dan Jumlah Mereka Tidak Sedikit Dan Mereka Dapat Dukungan Luar Negeri Yang Luar Biasa Dan Banyak Orang Yang Ngincin Ngancam Untuk Menjajah Indonesia Ingin Memecah Belah Indonesia Ya Ingin Agama Islam Di Ekstrimkan Supaya Nanti Tukaran Dengan Umat Yang Muslim Lalu Negara Indonesia Yang Terdiri Dari Beberapa Pulau Ini Pada Arkhabil Negara Terdiri Dari Beberapa Pulau Ini Nanti Akan Muncul Kalimantan Negara Islam Jawa Negara Islam Mali Negara Hindu Itu Mereka Ingin Kan Begitu Maka Terpaksa Al-Turru Ratu Tubihul Mahdur Turru Ratu Boleh Dilakukan Untuk Karena Ada Kepentingan Yang Menyelamatkan Sekarang Kalau Islam NU Tidak Bersikap Begitu Pasti Indonesia Tidak Lama Lagi Akan Pecah Menjadi Sepuluh Negara Maka Sekarang Sekarang Menjadi Semboyan NKRI Harga Manjur Seolah NKRI Lebih penting Daripada Islam Seolah Itu Kebijaksanaan Kayak Pancasila Zaman Islam Merdeka Waktu Indonesia Merdeka Ulama Ulama Itu Akan Menjentikan Negara Islam Di Indonesia Tapi Setelah Dipikir Lagi Ini Dijadikan Negara Islam Mesti Perang Lagi Antara Rakyat Indonesia Islam Dengan Non Islam Akhirnya Dijidikan Lagi Undang Pancasila Yang Mendamaikan Yang toleransinya Untuk Kedamaian Negara Indonesia Jadi Semua Yang Dijidikan Itu Untuk Kedamaian Karena Islam Itu Punja Utamanya Adalah Menciptakan Kedamaian Ingat Menciptakan Kedamaian Nabi Datang Kementerian Menciptakan Kedamaian Allah Mengutus Para Rasul Menciptakan Kedamaian Maka Barang Siapa Yang Mencoba Melakukan Sesuatu Yang Merusak Kedamaian Ditolak Oleh Allah Dan Dimasukkan Surga Buktinya Buktinya Ada Salah Salah Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Tangga saya Masya Allah Jamaahnya Bagus Solatnya Masya Allah Puasanya Solat Malamnya Tapi Rasulullah Ini ngomong Nyelkit Apa jawab Nabi Hiya Finar Jadi Neraka Tempatnya Coba Solatnya Bagus Puasanya Bagus Ibadah Sunnah Solat Malamnya Tapi Dianggap Masuk Neraka Kenapa Ini ngomong Nyelkit Menyakitkan Hati Kenapa Ngomong Yang tidak Enak Itu Membuat Pecah Membuat Permusuhan Disini Islam Itu Sangat Menguntamakan Al-Ukhurwa Persaudaraan Mempertimbangkan Ini Akhirnya NU Memilih Jalan Misaksana Jangan Sampai Meletus Peran Di Indonesia Ini Maka Harus Dijetakkan Modera Tolera Dan Semuanya Mengajuk Kepada Tuntunan Dari Muhammad Sallallahu Sallam Sampai Terpaksa Menjaga Gereja Terpaksa Karena Mengendalikan Jangan Sampai Umat Islam Ini Ada Seseorang Yang Nomol Atas Nama Islam Kemudian Menyerang Kristen Sehingga Yang 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 Dari Luar Negeri Pada Berdatangan Ini Kan Jadinya Kacau Jadi Memang Kaidah Yang Dicebut Betul Memang Ada Tapi Islam Yang Dikawa Ini Adalah Ingin Menciptakan Kedamaian Tidak Menginginkan Pemeran Nabi Muhammad Selamat Ketika Berperang Beliau Tidak Pernah Melakukan Hal-Hal Yang Kasar Dilarang Membunuh Orang Tua Dilarang Membunuh Orang Perempuan Dilarang Merusak Tanaman Dilarang Menghancurkan Bangunan Karena Islam Ingin Damai Cuma Mereka Menunjukkan Ini Dakwah Islam Ingin Menyelamatkan Mereka Yang Tidak Melawat Yang Tidak Ada Perang Mereka Yang Gensi Macem Macem Kau Lakukan Penyerangan Islam Membela Diri Islam Tidak Pernah Menyerang Duluan Tapi Membela Diri Menginginkan Kedamaian Jadi Eko Berprinsip Menciptakan Kedamaian Terhubungan Dan Kesatuan Sehingga Harus Dambil Kepijaksanaan Kepijaksanaan Yang Contras Sedangkan Mengucapkan Selamat Hari Natal Selamat Hari Imlet Memang Kadang-kadang Saya Sediri Risi Ada Teman Saya Makan Ayam Selamat Menikmati Tangga Saya Cina Makan Memelek Babi Masak Selamat Menikmati Rasanya Ya Apa Kan Sepertinya Menghalalkan Habi Kan Dia Kan Memang Orang Kristen Bukan Orang Islam Kalau Ini Memang Orang Islam Makan Ayam Saya Selamat Menikmati Makan Yang Makan Babi Saya Selamat Menikmati Makan Kira-kira Saya Dosa Menyampaikan Selamat Menikmati Makan Yang Dari Babi Akhidah Kita Memperdayai Itu Kita Ikut Sirik Tidak Boleh Tapi Kadang-kadang Seorang Pemimpin Yang Harus Melindungi Semua Rakyat Dia Mengucapkannya Itu Bukan Akhidah Yang Ikuti Tapi Memang Rakyat Maka Mengikut Pendapat Yang Memperbolehkan Jadi Kita Tidak Ada Kepentingan Apa-apa Ngapain Ikuti Yang Memperbolehkan Ya Seperti Itu Dari Gambar Ada Orang Makan Babi Kita Ucapkan Selamat Karena Itu Tetangga Saya Sedang Menikmati Makan Soal Babi Bahwa Tidak Itu Urusan Dia Maka Yang Muslim Kita Ucapkan Selamat Makan 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 Jadi Kalau Kamu Tidak Ada Kepentingan Udah Diam Saja Selamat Tahun Baru Itu Saja Atau Selamat Kita Tidak Ditambahi Macem-macem Yang Penting Tegur Sapa Untuk Menciptakan Kedamaian Dengan Tetangga Itu Saja Kalau Setirahnya Atau Marah Marah Kalau Saya Ucapkan Itu Kebijakan Tersendiri Namanya Aldo Muroto Tuh Bebol Maksud Saja Ini Gampang Itu Dibesar Besarkan Itu Maksud Saja Dibesar Besarkan Supaya Maksud Saja Cok Pura Perang Perangan Gitu Maksud Saya Katakan Jangan Percaya Dengan Mensos Baik Datanya Dari Manapun Jangan Dari Mensos Kecuali Kalau Sudah Menemukan Bukti Yang Benar Sebab Al-Khabar Kal-Hubar Layo Tabar Al-Khabar Kal-Hubar Layo Tabar Berita Itu Seperti Tebu Berserakan Gak Bisa Dari Pelajaran Maka Yang Aman Ya Sudah Sekedar Tahu Jangan Terpancing Jangan Terbawa Terus Dikut Dikut Ceramah Terpancing Mensos Maksud Agama Itu Pintar Tapi Goblok Itu Namanya Sudah Terpancing Ya Tidak Usai Keduk Gitu Jadi Itu Semua Para Pemimpin Kita Saya Percaya Dengan Enu Dan Saya Percaya Dengan Ulama Ulama Enu Mereka Bukan Orang Bodoh Ahli Baca Kita Semuanya Mereka Punya Kebijakan Dalam Menghadapi Situasi Yang Kita Tidak Terti Karena Kita Tidak Kita Tidak Tahu Jadi Kita Huznud Saja Supaya Kita Adilun Nasihat Agar Kita Tulus Terhadap Para Pemimpin Islam Ada Lagi Itu Kayaknya Pada Belakang Mau Tanya Silahkan 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 Oh Gak Dicukup 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 Ada Di tempat Lain Mudah Mudah Perkindangan Kita Pada Ini Benar Benar Permanfaat Bagi Kita Semua Menambah Keyakinan Kita Menambah Keyakinan Kita Terhadap Dama Islam Dan Menciptakan Kedamaian Dan Kerugunan Sesama Umat Islam Khususnya Kepada Sesama Manusia Pada Umumnya Jadi Yang Perlu Ditegapkan Adalah Kerugunan Islam Baru Kerugunan Antara Agama Terima 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 dan jika kita ingin bersatu dan bersaudara maka kita harus kembali kepada Rasulullah setelah itu kita juga penting untuk mengetahui sejarah karena jika kita tidak tahu sejarah maka kita tidak akan bisa apa-apa selanjutnya saya kembalikan kepada Master Ausyarimun terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih